Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga saudara-saudara Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Meluncurkan, ini baru saja meluncurkan akun pembelajaran Ini dengan domain belajar.id Ini gratis Bapak Ibu, anak-anak, siswa, guru, gratis Nanti bisa mendapatkan akun pembelajaran ini Dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah atau BDR selama masa pandemi ini Kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Untuk mendapatkan akun ini, Anda silakan menghubungi operator sekolah masing-masing Operator sekolah masing-masing Nanti akan login di PDR data kemudik.go.id Nanti itu menggunakan akun dari operator sekolah Setelah login, nanti disitu ada menu unduh akun Disitu ada dua submenu yaitu peserta didik dan PTK Ini setelah di-download, ini contoh saya akan mencoba download yang PTK Setelah di-download, nanti akan mendapatkan data akun PTK CSV Ini kalau dibuka, isinya itu nanti adalah semua akun PTK Tenaga kependidikan di sekolah Anda Isinya itu ada nama, kemudian ada emailnya, kemudian ada passwordnya Ini saya akan mengambil contoh Salah satu akun guru di sekolah saya Kemudian, bagaimana cara mengaktifkannya Untuk mengaktifkannya, cukup login di email google.com Nah, ini sebagai contoh saya akan login di email google.com Kemudian saya akan masukkan akun ini Masukkan akun ini Kemudian masukkan password Ini passwordnya, password yang diberikan Ya, nanti akan muncul seperti ini Tinggal setujui saja Kemudian masukkan password baru Password barunya apa silahkan Yang mudah ya Yang mudah jangan lupa dicatat kalau perlu Kemudian change password Setelah ini berarti berhasil dan akun sudah bisa digunakan Baik itu untuk mengirim email Membuka google classroom Kemudian menggunakan untuk drive google Bisa juga untuk membuat kelas di google classroom Dan seterusnya Nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal kebutuhan pembelajaran secara jauh Menggunakan case with education yang diberikan gratis dari kementerian Demikian semoga bermanfaat Sangat mudah untuk mengaktifkannya Semoga bapak ibu guru dan siswa di seluruh Indonesia Kedepan bisa tambah lancar dalam proses pembelajaran jarak jauh Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!